Sebelah gitu gak jajaran sih Belakang rekan-rekan itu Ini adalah Pada tanggal 27 Desember 2023 Sekirap pukul 14.00 Dia berada di Garasi Dan mendapatkan Sekijul muat Muatan silika Yang akan dibawa di Ingresik Kemudian Sesampainya di Ingresik Sober ini Ketemu dengan temannya Dengan inisial RKA Kemudian terjadilah komunikasi Di sana kemudian Sama RKA sober ini diberikan uang Kurang lebih 500 ribu Dan untuk Membawa kendaraan itu Ke lingkar demak Kemudian Sesampai di sana Si Sober ini Kendaraan diserahkan ke RKA Dan akan dijual Ini sudah Ada pembicaraan Awalnya sudah ada pembicaraan Dari Inggris di sana Sudah ada pembicaraan Yang akan Menjual Terkini lewat RKA tadi Sesampai di sana Kemudian kendaraan Di bawah RKA Dan dijual lewat Teman-teman RKA Yang sudah ada Di sana Untuk memaaf Untuk nama Masih kami Inisial Karena ada Yang masih Belum Ini kita Kita DBO Untuk keperluan penyidikan Dan ada berapa tersangka Dalam kasus ini? Dua tersangka Dua tersangka Yang DBO 2 Motif pelaku Dan pernah bernekat Untuk melakukan mobilnya? Motif pelaku adalah Untuk Membayar hutang Membayar hutang Hutangnya dia Banyak Kalah Slot Dan Apa namanya Ada Ada mobilnya juga Jadi Ini merupakan Salah satu Faktor Untuk dia Berbuat Nekat seperti ini Ini profesi Kelas Apa Dan Profesnya Emang Dia Soper Untuk Yang dua ini Soper Dari Ternat Atau Soper Ini Yang satu Soper Kemudian Yang Satu Ini adalah Kenalan Tadi Yang Yang Tadi Ini Baru Satu Kali Menurut Keterangan Dari Sober Baru Satu Kali Dilakukan Baik Kalau mau Ini ada yang disampaikan Ditanyakan Sama Yang Yang Silahkan Untuk BP yang Mungkin Ban Dan Transmisi Kemudian Apa namanya Kabin Ada disana Kami amatkan disana Ini yang BP Sementara yang kami Bawa Sini ada yang Ringan-ringan Dijual Dimutilasi Dulu Baru Dijual Jadi Kendaraan Ini Dimasukkan Lewat Temennya Ini Dijemput Di Bundaran Demak Tadi Kemudian Ini Dipindah Tangankan Lagi Sehingga Sampai Satu Tempat Kemungkinan Seperti itu Karena Ada Yang Depo Yang belum kami Amankan Yang masih mengejar Pelaku-pelaku lainnya Ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dia hanya Menyerahkan Satu unit Kendaraan Kemudian Dialihkan Ke Temennya Ini Tari temennya Ini Dialihkan Lagi Temennya Yang lain Kurang lebih Kerugian Sekitar 800 Juta Sudah ada Yang dijual Sudah ada Yang terjual Sudah ada Yang terjual Kami Kemarin Kesana Itu Yang kami Amankan Kabin Kemudian Ada Sepuluh Ban Beserta Pelek Dan Ada Termisi Disana Jadi Dia Jualnya Juga Dia Kemungkinan Sudah Ini Seperti Seperti Seperti